Pemirsa penerapan arus lalu lintas dua arah diberlakukan sejak sore tadi bagi kendaraan yang baru akan menuju puncak dan untuk yang akan kembali ke Jakarta. Kiranya sebulan sudah sistem ini berlangsung, masih terdapat banyak kendaraan yang diputar balik karena melanggar aturan ganjil genap. Pemirsa suasana arus lalu lintas pada malam hari ini di pertigaan simpang Gadokuncak terpantau masih ramai lancar. Di dominasi oleh kendaraan berpelat B baik yang akan baru menuju ke atas puncak ataupun kembali menuju Jakarta. Dan saat ini sendiri memang sistem dua arah masih diberlakukan begitu baik untuk kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang baru akan menuju ke kawasan atas puncak ataupun kembali menuju ke Jakarta. Sistem yang diberlangsungkan sejak pukul setengah empat sore hari tadi masih akan diberlangsungkan hingga esok saat pergantian hari. Sementara itu pemirsa menurut data yang sudah kami himpun dari Sat Lantas Pores Bogor hingga pukul 2 siang hari tadi sekiranya tercatat ada 51 motor yang diputar balikan dan 43 mobil yang diputar balikan karena berpelah tidak sesuai pada tanggal genap hari ini. Dan dari 19.045 total kendaraan yang baru saja menuju puncak ini 9.800 diantaranya masih berada hingga saat ini di kawasan puncak dan Sukabumi. Dari Bogor, Rizka Dior, Sadu Santo, Rizki Ikwal, Ade Supriyatna, AI News melaporkan.